Halo teman-teman Gapi Lovers Halo teman-teman Gapi Lovers Kali ini gue bakal ngebahas Kenapa ikan gapi jenis res Tidak direkomendasikan untuk pemula Disimak ya Ini untuk pembelajaran para pemula Nah, kenapa gue tertarik bahas jenis ini mas bro Jadi banyak pemula itu kaget dengan harga jenis res ini mas bro Dengan ukuran kecil atau biasa kita sebut Jika nil itu harganya sudah lumayan tinggi mas bro Jadi sebenarnya itu Ada banyak alasan kenapa jenis res itu bisa mahal Nah, apa aja alasannya Kita bakal sebutin Yang pertama Jenis res itu mahal Karena coraknya itu mas bro Corak Di res itu Semakin halus Maka dia akan Semakin indah Semakin cantik Semakin enak dilihat mas bro Yang selanjutnya Kenapa alasan res itu bisa mahal Terletak pada ekornya mas bro Sekarang itu Jenis les itu termasuk Ekor dengan kategori delta tel Nah, ketika jenis les dengan corak halus Dan ekornya itu delta Delta itu seperti ini teman-teman Jadi bentuknya itu triangle Atau segitiga seperti ini teman-teman Nah, bentuknya itu kurang lebih seperti ini Nah Ketentuan di kontes itu Delta telnya itu 90 derajat Nah, terus Dari sisi Atas dan sisi bawah itu seimbang Nah, disitu juga Semakin meningkatkan Harga dari jenis les itu Teman-teman Selanjutnya Ada pada dorsalnya Teman-teman Jadi di dorsal itu Ketika dorsalnya semakin besar Lalu ikannya ekor delta Dengan tambahan corak full Nah, itu semakin tinggi teman-teman Harganya semakin mantap harganya Untuk kisaran harga jenis les ini ya teman-teman Jadi untuk usia 2 bulan Atau 2 bulan ke atas itu Sebenarnya warnanya sudah full teman-teman Warna di ekor itu sudah full merah Coraknya itu sudah full Nah, di usia 2 bulannya itu Dengan corak bagus Dorsal lebar Dan ekor delta itu Rata-rata yang saya tahu itu Harga jualnya itu Sekitar 100-500 teman-teman 100-500 ribu Itu tergantung dari masing-masing breeder Untuk usia 2 bulan saja Harganya sudah bisa Seperti itu teman-teman Gimana Harga Usia Indukan teman-teman 4-5 bulan Kisarannya paling murah itu Dengan corak halus 200-1 juta rupiah teman-teman Bahkan ada yang lebih Sekarang kita kasih Lihat Contoh burayak Ikan red lace Usia di bawah 1 bulan Kebetulan di farm Lagi Sortir Jenis lace ini teman-teman Kita lagi kembangin jenis ini Di farm kita Kita langsung Lihat saja teman-teman Ikannya seperti apa sih Usia di bawah 1 bulan itu Kita Kasih bocoran Ikan yang Bakal Calon bagus Dan Bakal Calon yang kurang bagus Atau Kita bilang Rizik teman-teman Nanti Disimak baik-baik teman-teman Karena ini Sangat bermanfaat Untuk teman-teman Yang Memiliki wadah sedikit Dan Untuk mengurangi Jatah makan teman-teman Yuk kita simak Nah Jadi Disini Saya ada contoh ya Mas bro Ini contoh Ikan jenis lace Usia ini Masih di bawah 1 bulan Kurang lebih 2-3 minggu Mungkin dari Video ini aja Udah terlihat ya Mas bro Mana yang Bakal Calon kualitas Bagus Dan mana yang Bakalan jadi Rejekan Mas bro Ini Satu Satu Batch Mas bro Satu Peranakan Satu keturunan Dengan induk Ibu dan bapak Yang sama Mas bro Namun Hasilnya ini Sangat Sangat Itu ya mas bro Sangat Berbeda Sekali Jadi Apa saja Bedanya Dan Bagaimana Menentukan Burayak Jenis lace ini Yang bagus Yang mana Mas bro Langsung aja Kita bahas Satu-satu Mas bro Kita Lari ke Sisi kiri Dulu Mas bro Ini mas bro Diperhatikan Dengan Sangat Teliti mas bro Diperhatikan Dengan Sangat detail Ini Ini Contoh Burayak Jenis lace Yang Kurang Bagus Mas bro Kenapa Bisa dibilang Kurang Bagus Ini Ciri-ciri Yang Saya bilang Burayak Kurang Bagus Atau Hasil akan Menjadi Reject Seperti ini Mas bro Nah Dicorak Pada Badannya Itu Dia Tidak Muncul Snack skin Mas bro Nah Ini Seperti ini Mas bro Contohnya Snack skin Itu Tidak Muncul Dan Pada Bagian Ekornya Coraknya Itu Sangat Tebal Tebal Atau Besar Besar Mas bro Atau Disebut Teman-teman Biasa Sebutannya Itu Bertompel Mas bro Nah Ini Jadi Seperti ini Mas bro Gambaran Ikan Jenis Redless Atau Jenis Les Yang Hasil Ini Kurang Maksimal Nantinya Mas bro Jadi Biasanya Usia Seperti Usia Segini Itu Saya Sudah Sortir Karena Untuk Mengurangi Jatah Pakan Mas bro Lalu Untuk Mengurangi Wadah Untuk Mengurangi Populasi Dan Biasanya Kalau Pada Satu Bad Redless Atau Jenis Les Biasanya Keluar Reject Banyak Atau Keluar Kurang Bagusnya Seperti Ini Sangat Banyak Nah Kita Belum Berani Keluarin Ikan Itu Mas bro Belum Berani Jual Istilahnya Karena Nanti Takut Hasilnya Itu Kurang Bagus Nanti Di Pembeli Kita Nah Kita Sekarang Geser Ke Kanan Mas bro Mungkin Langsung Kelihatan Bedanya Mas bro Sangat Sangat Jelas Sangat 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 Mudah Dibedakan Sebenarnya Ini Dia Mas bro Jadi Diperhatikan Dengan Sangat Detail Corak Pada Badannya Terutama Mas bro Corak Pada Badan Nah Ini Semuanya Sudah Terbentuk Snack Skinnya Mas bro Oh Iya Satu lagi Mas bro Jadi Ketika Ikan Belum Berwarna Ikan Belum Belum Ekor Belum Berwarna Dan Dia Baru Mulai Mutasi Corak Nah Ini Yang Bagus Itu Kurang Lebihnya Seperti Ini Mas bro Ikan Itu Dia Lebih Ikan Redless Itu Dia Lebih Utamanya Mutasi Snack Skin Mas bro Sedangkan Kalau Yang Kurang Bagus Itu Mutasinya Itu Seperti Seperti Ini Mas bro Seperti Ngebar Saja Nah Ini Seperti Ini Sangat Cuma Lurus Saja Tidak Ada Snack Skin Mas Bro Ini Makanya Saya Langsung Pisah Karena Hasil Itu Nanti Kurang Bagus Jadi Seperti Itu Mas Bro Perbedaannya Kurang Lebih Dan Ketika Sudah Muncul Corak Pada Badan Snack Skin Kita Pantau Lagi Masalah Ekor Mas Bro Ketika Ikan Jenis Red Lace Ini Badan Bercorak Snack Skin Full Dan Rapat Seperti Ini Kurang Lebih Ekor Bakalan Halus Juga Mas Bro Nah Ini Seperti Ini Contoh Contoh Halus Semua Mas Bro Bakal Halus Bakal Tidak Nompel Atau Bagus Mas Bro Dursal Pun Sama Ini Sudah Full Corak Sudah Terlihat Jadi Di Pampita Itu Yang Kita Urus Itu Seperti Ini Mas Bro Ikan Ikan Yang Sudah Full Corak Jadi Nanti Yang Reject Itu Bakalan Kita Pisah Atau Kita Kasih Ke Teman Atau Saudara Atau Anak Anak Kecil Yang Pengen Pelihara Ikan Mas Bro Ini Jadi Contoh Yang Kualitas Bagus Atau Kualitas Nanti Di Besar Itu Bakalan Halus Gitu Mas Bro Nah Lalu Untuk Betinanya Mas Bro Gimana Caranya Kita Bisa Tau Kalau Betina Itu Ngikut Corak Yang Bagus Atau Ikut Corak Yang Jelek Mas Bro Nah Kalau Saya Saya Lebih mudanya Seperti Ini Mas Ketika Kita Ngebreed Untuk Masing Induk Bakalan Kita Pisah Mas Bro Bakalan Kita Sendirikan Satu Tank Itu Satu Peranakan Jadi Ketika Kita Bakal Sortir Kita Tau Mas Bro Ketika Lebih Banyak Jantan Berkualitas Bagus Dengan Yang Ciri Saya Sebutkan Tadi Kurang Lebihnya Betinanya Bakalan Bagus Juga Mas Bro Ikut Bagus Jadi Sulitnya Itu Les Kita Kadang Salah Milih Betinanya Mas Bro Betinanya Itu Kadang Kita Milih Yang Kualitas Tidak Bagus Jadi Kenapa Jenis Les Itu Sulit Ini Juga Termasuk Salah Satu Alas Tana Mas Bro Salah Pada Pemilihan Betina Mas Bro Jadi Ketika Kita Sudah Salah Milih Betina Walaupun Kita Memakai Jantan Yang Bagus Sekalipun Peranakannya Itu Tidak Bisa Sampai 50% Ke Atas Mas Bro Bagusnya Bakalan Lebih Banyak Jeleknya Ketimbang Bagusnya Mas Bro Jadi Yang Saya Fokuskan Itu Disini Ini Anak Anak Ikan Dari Barengan Yang Jantan Kualitas Bagus Mas Bro Nanti Ini Itu Kita Bakal Buat Produksi Sebagian Dan Sebagian Lagi Kita Kita Jual Mas Bro Kebanyakan Yang Pemulai Tidak Taham Tidak Mengerti Gimana Ikan Yang Bagus Untuk Jenis Les Itu Gimana Dan Ciri Cirinya Seperti Apa Terutama Di betina Ini Mas Bro Bukan Untuk Memulai Saja Mas Bro Untuk Yang Sudah Senior Pun Untuk Jenis Les Ini Sangat Sulit Mas Bro Membedakan Betina Yang Bagus Dan Tidak Itu Gimana Mas Bro Jadi Kurang Lebih Versi Mudah Itu Saya Seperti Itu Mas Bro Mungkin Saya Juga Ada Yang Memakai Tips Seperti Ini Mas Bro Jadi Pada Ekor Dan Dorsal Ikan Betina Dia itu Satu warna Merah Merah Cerah Merah Kuat Itu untuk Jenis Red Lash Mas Bro Untuk Jenis Lainnya Sesuaikan Saja Misalkan Blue Lash Berarti kita Menyesuaikan Dengan Betinanya Jadi Betinanya Satu warna Dorsal Dan Ekor Sama Satu warna Misalkan Merah Berarti Kita Pakai Yang Merah Mas Bro Car Yang Merah Itu Juga Bisa Jadi Alternatif Kalau Satu Peranakannya Itu Ketemu Jantan Yang Kurang Bagus Itu Banyak Mas Jadi Kita Bisa Pilih Dan Sortir Betina Dengan Kualitas Yang Ekornya Merah Dan Dorsal Itu Merah Atau Satu Warna Dengan Ekor Satu Warna Dengan Dorsal Sebenarnya Itu Pisah Antara Jantan Dan Betina Untuk Jenis Les Itu Sangat Penting Mas Bro Karena Kita Perlu Dan Erlu Dan Sangat Butuh Untuk Sortir Ikan Untuk Induk Selanjutnya Mas Bro Karena Apabila Kita Salah Induk Salah Salah Ngebrit Salah Pemilihan Itu Hasilnya Bakalan Fatal Mas Bro Nah Ini Juga Fungsinya Pisah Itu Supaya Tidak Terjadi Kawin Sejak Dini Mas Bro Jadi Betina Itu Tidak Dibuahi Oleh Jantan Yang Bagus Ataupun Yang Jelek Mas Bro Jadi Kita Untuk Mengurangi Risiko Terjadinya Pembuahan Betina Karena Dibuahi Oleh Jantan Yang Kurang Bagus Mas Bro Jadi Itu Juga Salah satu Fungsi Untuk Fungsi Dari Sortir Jantan Betina Mas Bro Seperti Itu Mas Bro Terjadinya Jadi Itu Kenapa Allasan Ikan Gapi Jenis Les Tidak Direkomendasikan Untuk Pemula Dan Kenapa Harga Ikan Jenis Les Itu Bisa Maha nanti kita bakalan share lagi apa namanya tentang ikan gapi yang lainnya mas bro oke, ditunggu oke mas bro, kali ini kita akhiri materi kita tentang jenis les ini selanjutnya kita bakalan bahas lagi tentang ikan gapi yang lain baik dari segi perawatan ataupun jenis saya itu sendiri mas bro oke sekali lagi like komen, subscribe dan share apabila materi ini berbapak untuk kalian semua sampai jumpa